Bawaslu Kabupaten Ciamis lakukan langkah pencegahan dalam menjaga netralitas ASN dalam pemilihan kepala daerah. Selain melakukan sosialisasi, pihak Bawaslu juga menyediakan pojok pengawasa dan posko aduan masyarakat apabila ada dugaan pelanggaran netralitas dari ASN. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ciamis menegaskan larangan bagi ASN, TNI, Pori, Kepala Desa, dan Aparat Desa untuk melakukan kampanye ikut mengarahkan atau mengajak dan mendukung salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada Kabupaten Ciamis 2024. Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Ciamis, Wulan Sarifah, saat ditemui di kantor Bawaslu Kabupaten Ciamis menerangkan, pihak Bawaslu telah melakukan beberapa langkah-langkah pencegahan dalam menjaga netralitas pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Ciamis. Bawaslu Kabupaten Ciamis telah melakukan imbauan secara tertulis kepada pemerintah daerah kaitannya dengan netralitas kepala desa dan perangkat desa. Selain ASN, netralitas TNI dan Pori juga tidak luput dari pengawasan Bawaslu Kabupaten Ciamis. Bawaslu Kabupaten Ciamis gencar melakukan sosialisasi di media sosial, pihaknya juga mengintruksikan panuah cam di masing-masing kecamatan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, Bawaslu kerap mengisi forum-forum yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk mengisi materi terkait netralitas ASN. Bawaslu Ciamis telah melakukan beberapa langkah-langkah pencegahan dalam menjaga netralitas pemilihan kepala daerah di Kabupaten Ciamis. Di antaranya, kami telah melakukan imbauan secara tertulis kepada pemerintahan daerah, kepada BKPSDM, kepada DPMD Kabupaten Ciamis kaitannya dengan netralitas kepala desa dan perangkat desa, kemudian netralitas TNI-Polri pun itu sudah kami sampaikan imbauan terkait itu. Kemudian, selain menyampaikan imbauan, kami pun melakukan sosialisasi secara masif, baik di media sosial, Bawaslu, dan seluruh lembaga ad-hoc di bawah, yaitu PANWASCAM, untuk melakukan sosialisasi. Bulan menambahkan di masing-masing PANWASCAM, Bawaslu telah menyediakan pojok pengawasan dan posko aduan masyarakat. Masyarakat bisa melaporkan apabila ada dugaan pelanggaran terkait netralitas ASN. Dari Kabupaten Ciamis, Nur Rohman Redar TV melaporkan.